Susah juga untuk menilai apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat dari Kak Seto. Kalau melihat kasus tentang IY-nya sendiri, rasanya sepertinya pelaku ini siapapun dia ini harus dihukum berat. Tapi kalau soal kemudian disangkutkan dengan ujian nasional, bagaimana? Kalau menurut Sarah, bagaimana? Ya kalau menurut saya, seolah-olah kita hanya menempatkan kesalahan itu hanya di pundak anak itu. Padahal anak itu harusnya ada intervensi ataupun ada keterlibatan orang tua. Negara juga ada di sana. Negara itu ada merupakan wilayah termiskin loh Indra, Bengkulu. Jadi kemiskinan dan kebodohan itu terus saja memangsa banyak anak di Indonesia. Kita masih ke informasi tersebut Indra. Sementara itu sidang fonis terhadap tujuh terdakwa pelaku anak-anak dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di Bengkulu akan segera dilaksanakan besok oleh pengadilan negeri Curup. Baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa meminta putusan hakim seadil-adilnya. Orang tua korban meminta para terdakwa dihukum berat tidak cukup dengan hukuman penjara 10 tahun. Namun keluarga salah satu terdakwa bersikeras anaknya tidak bersalah. Ayah dari terdakwa yang anaknya putus sekolah di kelas 2 SMK ini menduga ada rekayasa dibalik pengungkapan kasus ini. Sebanyak tujuh dari empat belas terdakwa yang masih berusia anak-anak dituntut hukuman 10 tahun penjara. Meski dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sistem peradilan pidana anak tidak mengatur hukuman di atas 10 tahun penjara. Terima dengan putusan tapi aku mohon dengan para pengadilan hukumlah dia yang seberat beratnya dengan keadilan ini. Aku minta keadilan hukumlah yang seberat beratnya. Aku tidak terima, aku keberatan. Kalau 10 tahun aku keberatan, aku minta hukum mati, hukum penjara seumur hidup. Masalah buktinya tidak ada. Kalau ada buktinya, apa kan pakai otopsi, apa yang korban itu. Nah iya, ini kan keterangan anak aku. Dia kan tidak melakukannya. Tuhan demi Tuhan lah dia ngomong kan tidak. Cuma dia paca tidak mengaku, kalau tidak mengaku dia ngomong anak aku mati. Dikepuk oleh petugas, polisi POT. Lain dituntut 10 tahun penjara. Tapi tentang pembunuhan, sistem peradilan pidana anak tidak mengatur hukuman di atas 10 tahun penjara. Terima dengan putusan tapi aku mohon dengan para pengadilan, hukumlah dia yang seberat beratnya dengan keadilan ini. Aku minta keadilan, hukumlah yang seberat beratnya. Pada anak itu harusnya ada intervensi ataupun ada keterlibatan orang tua. Negara juga ada di sana. Negara itu ada merupakan wilayah termiskin loh Indra Bengkulu. Jadi kemiskinan dan kebodohan itu terus saja memangsa banyak anak di Indonesia. Kita masih ke informasi tersebut Indra. Sementara itu sidang fonis terhadap 7 terdakwa pelaku anak. Tidak bersalah. Ayah dari terdakwa yang anaknya putus sekolah di kelas 2 SMK ini menduga ada rekayasa dibalik pengungkapan kasus ini. Sebanyak 7 dari 14 terdakwa yang masih berusia anak-anak dituntut hukuman 10 tahun penjara. Meski dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 338 KUH. Susah juga untuk menilai apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat dari Kak Seto. Kalau melihat kasus tentang YY-nya sendiri rasanya sepertinya pelaku ini siapapun dia ini harus dihukum berat. Tapi kalau soal kemudian disangkutkan dengan ujian nasional, gimana? Kalau menurut Sarah gimana? Kalau menurut saya seolah-olah kita hanya menempatkan kesalahan itu hanya dipundak anak-anak dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di Bengkulu. Akan segera dilaksanakan besok oleh pengadilan negeri Curup. Baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa meminta putusan hakim seadil-adilnya. Orang tua korban meminta para terdakwa dihukum berat tidak cukup dengan hukuman penjara 10 tahun. Namun keluarga salah satu terdakwa bersikeras anaknya.